Oke teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini, Zen akan membahas film psikopat yang berjudul Deteksa Scenso Massacre. Seperti yang kita tahu, film yang berjudul Deteksa Scenso ini selalu membahas tentang seorang psikopat yang menggunakan senjata keragaji mesin dengan d-make yang luar biasa. Kali ini, psikopat ini akan membantai sekumpulan remaja yang memasuki sarangnya dan mereka akan dihabisi satu persatu menggunakan senjata keragaji mesinnya yang begitu legend itu. Penasaran dengan filmnya? Mari kita bahas sama-sama review film yang berjudul Deteksa Scenso Massacre yang dirilis tahun 2003 ini. Teman-teman, jika kalian tertarik dengan konten dari Zen, silakan kalian berikan dukungan dalam bentuk komen, like, dan subscribe agar channel kita ini semakin cepat berkembang dan kalian juga bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video baru yang Zen review nantinya. Oke, tetap semangat ya! Film diolah oleh rekaman jadul dari kepolisian setempat. Dengan video yang berkualitas buruk ini, seorang polisi menyiarkan berita tentang kejadian tragis yang terjadi di kota Texas. Polisi ini menceritakan bahwa terjadi sebuah kasus pembunuhan yang begitu mengerikan, di mana sekelompok keluarga beskopet menghabisi para korbannya di rumah yang juga menjadi markas mereka. Dan film Deteksa Scenso Massacre pun baru dimulai. Film dimulai oleh lima orang pemuda yang sedang melakukan perjalanan niburan musim panas mereka. Kelompok ini terdiri dari Morgan, pria berkacamata, Erin dan kekasihnya Eric, serta dua pasangan kesemaran yakni Andy dan Piper. Piper adalah wanita yang baru saja mereka berikan tumpangan. Sebagai bentuk rasa terima kasih pada teman-temannya, Piper pun tak ragu untuk beradu jikong dengan Andy di sepanjang perjalanan. Morgan yang jengah dengan ula dua insan yang dimabu asmara ini pun memperingatkan jika apa yang mereka lakukan bisa memicu penyakit seksual menular. Erin pun begitu kecewa setelah mengetahui dari Morgan yang mulutnya bagaikan sales investasi bodong itu bahwa selama di Meksiko ternyata mereka datang tidak hanya untuk berlibur saja, namun juga untuk membeli narkoboy dari mafia setempat. Namun perdebatan mereka meredah setelah Eric nyaris saja menabrak seorang gadis. Mungkin ini rencana dari Kang Sutradara agar Morgan tidak menjomboloh sepanjang film. Karena kasihan, Erin pun memberi tumpangan pada wanita misterius itu yang kita sebut saja bernama Lauren. Morgan sempat memperingatkan Erin atas tindakan cerobohnya, tapi Erin tidak menghiraukan perkataan itu karena mobil yang mereka tumpangnya adalah milik pacarnya. Mereka berusaha membawa Lauren ke rumah sakit terdekat, namun Lauren malah meracau bahwa mereka semua akan mati dan Lauren mencoba mengambil alih kemudi mobil dari Eric. Karena usahanya itu gagal, Lauren pun berkata bahwa banyak orang jahat yang menyakitinya. Dan tanpa diduga, Lauren mengambil sebuah pistol yang dia simpan di dalam surga dunia miliknya. Lauren pun langsung mengakhir hidupnya setelah peluru senjata api itu menembus kepalanya. Mereka semua bertiak bagaikan orang gila. Morgan bahkan terseterusan mengoceh dan menyalahkan Erin karena tindakannya mengizinkan wanita gila itu memasuki mobil mereka. Eric yang kesal karena Morgan selalu menyalahkan pacarnya, menyuruh Morgan menghentikan bacotannya. Eric tahu mereka akan mendapatkan masalah besar jika polisi menemukan narkoba dalam jumlah besar di mobil mereka. Andy mencoba memperingatkan Eric untuk tidak membuang barang haram itu di sembarang tempat. Tapi demi memperbaiki hubungan dengan si ayang, Eric membuang narkoba itu ke semak belukar bagaikan sampah bekas jajanan Ciki. Eric meminta maaf pada Erin karena telah menyelundupkan daun pembikin mabuk itu dan mencoba menghibur kekasihnya itu. Tapi dasar cewek, Erin tidak berterima kasih sedikit pun telah dibela oleh pacarnya. Mereka memutuskan untuk membawa jasad gadis itu ke polisi setempat. Dan ketika melanjutkan perjalanan, Eric bersumpah tidak akan memberikan lagi tumpangan pada orang yang tak dikenal. Mereka pun menemukan pom bensin di pinggir jalan. Wanita tua pemilik pom bensin ini ternyata juga menjual daging mentah, terutama daging bagong. Mereka pun melaporkan pada wanita itu bahwa ada seorang wanita yang tewas bunuh diri di mobil mereka. Setelah minta tarif untuk menelpon serif setempat, wanita tua itu pun berkata bahwa kasus bunuh diri sudah hal yang biasa terjadi di kota itu. Morgan yang bermulat pedas pun bertanya seberapa banyakkah wanita di kota itu yang tewas karena menembak kepalanya sendiri. Wanita aneh itu pun berkata bahwa serif baru bisa datang dua jam lagi. Mereka pun memutuskan bahwa wanita itu tanpa tujuan yang jelas. Pepper berkata bahwa mayat Lauren mulai mengeluarkan aroma yang tak sedap. Dan Morgan pun menjawab bahwa bau jasad Lauren sama dengan daging busuk yang dijual wanita tua mencurigakan tadi. Morgan pun mengusulkan agar mereka membuang mayat Lauren ke pabrik tua tempat perhentian mereka saat ini. Namun Erin tidak setuju karena bagaimanapun Lauren pasti memiliki keluarga yang akan memakamkannya dengan layak. Mereka merasa bahwa nenek tua pemilik toko tadi telah sengaja memberikan alamat yang salah pada mereka. Namun ketika masuk ke pabrik itu, Erin melihat sesuatu yang bergerak begitu cepat bagaikan Hirai Shin Minato. Mereka melihat sesuatu yang cukup besar bergerak dalam lemari. Tetapi setelah dibuka, ternyata itu hanyalah kus-kus hewan sejenis tupai. Namun setelah menelusuri tempat angker itu lebih jauh, mereka bertemu dengan seorang bocil yang berlari secepat kilat tadi. Bocil itu merupakan penghuni tempat menyeramkan ini. Mereka pun membujuk anak dengan pakaian kumal itu untuk berbicara. Anak bernama Jay Didah itu menjelaskan bahwa mereka tidak akan menemukan si serif di tempat itu. Jay Didah juga berkata bahwa si serif adalah seorang pemabuk. Merasa ditipu, Morgan pun kembali mengusulkan pada teman-temannya bahwa mereka meninggalkan Mike Lauren saja di tempat itu. Ingin semua persoalan ini cepat selesai, Eric pun meminta alamat rumah serif itu pada Jay Didah. Eric dan Erin pun berjalan kaki untuk mencari alamat rumah serif itu. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah besar namun tidak terawat dan terletak di tempat terpencil. Ketika mereka mencoba memanggil si serif, ternyata mereka malah disambut seorang kakek yang kita sebut saja bernama Sugi. Kakek Sugi mengatakan bahwa serif tidak tinggal di tempat itu. Namun karena melihat kebawah hayan tubuh dari Erin, dia bersedia menjamkan teleponnya dengan syarat Eric tidak boleh masuk karena alasan sepatu Eric yang kotor terkena lumpur. Belum selesai Erin berbicara dengan operator di telepon, si serif ternyata sudah menemui sekelompok pemuda bangor itu. Setelah selesai dengan urusannya, Erin berniat mengicapkan terima kasih pada kakek Sugi. Bagaikan adegan di film Japanese, kakek Sugi yang berada di dalam karmandi berpura-pura minta pertolongan pada Erin agar dirinya bisa merabah-rabah tubuh indah Erin. Si serif yang bernama Lee langsung memeriksa TKP bagaikan seorang penyidik profesional. Sedangkan di tempat lain, Eric yang merasa jenuh memasuki rumah kakek Sugi yang katanya bersih itu. Apanya yang bersih, hewan ternak saja berkeliaran di dalam rumah. Di tengah rasa jijiknya, Eric malah harus menemui ajalnya setelah psikopik legendaris muncul karena merasa terusik. Erin yang tak sadar dirinya telah digerayangi si kakek Omis langsung keluar setelah mendengar suara gaduh itu. Serif Lee ternyata memiliki perilaku yang sama anehnya dengan setiap orang yang mereka temui. Bukannya mengurus mayat Lauren dengan wajar, Lee malah membungkus jasad Lauren bagaikan paket CWD-an. Lee bahkan menuduh Andy dan Morgan telah melakukan sesuatu tidak senonoh pada sosok tak bernyawa itu. Di tempat lain, Erin yang sedang mencari Eric yang tak kelihatan batang hidungnya. Namun si kakek Omis yakni Sugi berkata bahwa Eric sudah pergi dari tadi karena bosan menunggu Erin. Pepper sempat protes atas tindakan Lee yang dianggapnya tidak manusiawi itu. Tetapi Serif Lee pun marah dan merasa tersinggung. Lee mengatakan bahwa dia sebagai polisi yang baik selalu menjadi pengayam dan pelindung bagi masyarakat. Dia juga memerintahkan Morgan and Andy memindahkan si mayat dari dalam kursi belakang ke bagasi mobil. Sedangkan di rumah Sugi, si kopet sedang asik dengan kegiatannya di lap kopetnya dengan menjadikan Eric sebagai bahan percobaan. Entah kerasukan maluk apa, Morgan yang selalu berpilaku toksik di film ini mencoba berbuat baik dengan membersihkan mobil Eric yang bawahnya bagikan bangkai. Tak lama kemudian, Erin pun tiba dan mengabarkan pada teman-temannya bahwa sebentar lagi polisi akan segera tiba. Namun mereka menjawab bahwa si Serif Sengklek sudah datang dan membawa jasad Lauren. Merasa yang tidak beres, mereka pun meriksa tempat aneh itu dan ternyata di sana mereka menemukan gigi manusia dan juga foto Lauren berserta keluarganya. Erin bersama Andy pun berencana untuk kembali ke rumah kakek Sugi, karena menurut Erin ada sesuatu yang mencurigakan di rumah kumuh itu. Morgan yang ketakutan kemudian minta kunci mobil pada Erin, tetapi wanita sensual ini menolak menyerahkan kunci mobil pacarnya itu. Di tempat lain, si Kopek Sadis mengambil sesuatu yang terlihat seperti cincin berlian dari saku celana Eric yang ternyata sudah tidak bernyawa lagi. Erin yang belum mengetahui nasib naas menimpa pacarnya, berniat mengecoh perhatian Sugi, sementara Andy akan masuk ke dalam rumah. Andy langsung merasa ngeri begitu melihat banyak darah dan juga jeroan pertebaran di rumah yang sudah menjadi seperti tempat penjagalan itu. Namun, suara gauru dari dalam rumah membuat Sugi sadar bahwa ada penyusup masuk ke rumahnya. Sugi pun begitu murka dan langsung merintahkan kodom pilarannya yang tak lainnya dari Sikopet Shinsu. Dengan senjata kemangkan, Sikopet kejam ini langsung menyerang Andy dan Erin. Andy yang terpojok pun langsung menyuruh Erin untuk melarikan diri. Dan sebagai gantinya, Andy pun beradu mekanik dengan Sikopet yang ternyata bukanlah tandingannya. Kaki Andy pun terputus setelah terkena gergaji mesin milik Sikopet. Bagikan karung beras, Sikopet itu begitu mudah membawa tubuh Andy yang sudah cacat itu. Begitu sampai di mobil, Erin berusaha menyalakan mobil butit itu. Erin yang panik membuat Morgan dan Pepe bertanya-tanya apa yang terjadi. Tetapi Sikopet datang dan menemui mereka. Namun belum selesai Erin menceritakan apa yang terjadi, Sheriff Lee menemukan bekas tembakau haram dari mobil mereka dan membuat mereka bertiga dalam masalah. Penderitaan Andy semakin bertambah setelah Sikopet menaburkan garam di atas kakinya yang terluka itu. Andy pun bertirak setelah merasakan rasa ngilut dan nyeri yang luar biasa. Penyiksaan Andy pun diakhiri setelah tubuhnya ditusuk dengan jeratan besi bagaikan daging segar kiluan. Kembali ke Erin dan teman-teman, Sheriff Lee pun mencurigai Morgan sebagai pelaku penembakan terhadap Lauren. Erin sudah memohon si Sheriff Lee.